Intro Dari informasi lain, RMFC berhasil mengubur impian Kalteng Putra untuk bisa maju ke babak final Piala Presiden 2019. Menang dengan agregat 6-0 atas hasil akhir melawan Kalteng Putra di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, membuat bangga Milomir Seslia atas permainan anak asuhnya yang menorehkan hasil terbaik untuk maju ke babak final Piala Presiden 2019. Disaksikan ribuan aremania yang sengaja datang memberikan semangat, diakini menjadi spirit tersendiri bagi Hamka Hamzah dan kawan-kawan untuk menyajikan pertandingan menari. Walau harus mengakui keunggulan lawan, skuad Kalteng Putra yang merupakan klub promosi tetap berbangga hati karena telah masuk ke babak semifinal yang merupakan catatan tersendiri dalam sejarah perjuangan menuju kesuksesan. Terima kasih telah menonton! Kita beri tangan. Sekarang kita beri tangan. Sekarang kita beri tangan untuk Presiden 2019. Ketika kita datang seperti ini, kita akan teruskan langsung dan kembali. Ketika kita datang selanjutnya, kita akan melakukan selanjutnya. Ketika kita beri tangan, saya beri tangan, saya pikir pada saat ini, Tarema beri tangan yang lebih jauh dari futbol lain. Ketika kita menerima 10 gol, dan ketika kita menerima 4 permainan, kita menerima 16 gol, menerima 1. dan menerima kali ini, menerima kali ini tidak ada peluang. Sebenarnya tidak ada peluang. Itu sangat fantastis. Sangat seru menarik. Ya, kita bukan sampai di sini saja. Masih ada final. Saya juga kecewa waktu belum menerima karting di Kalimantan Timur. Kita tidak dapat hasil juara. Karena kita tidak ada alasan lagi buat itu. Sekarang, kita target juara untuk Aremania-Aremanita yang ada di manapun Aremania-Aremanita berada. Kita tidak tampil baik. Ini lambat untuk Arema, karena Arema punya satu grup yang baik. Untuk menggunakan satu tenamen atau satu populasi, kita butuh grup yang kuat. Jadi kita tidak tampil baik, utama di babak utama untuk kita evaluasi dan pentau kekurangan kita untuk berkompetisi ke dalam pendidikan.